kita bisa? bisa oke, selamat datang kembali di kecil ofisial ya bisa, ya bisa ayo aku akan ngomong kecil ofisial kecil ofisial kecil ofisial Oke thank you ini yang kalian tunggu-tunggu ya kan pastinya bersama Mama Lela si superstarnya di film Mama Lela karena dia yang punya perusahaan ibaratnya ya kan guys langsung nggak pakai lama langsung ke pertanyaan yang pertama biar nggak langsung aja orang sibuk dengan sponsor kursi buruk kursi dari pernikahan eh kalian kalau belum tahu ya kursi ini awal mulanya terbentuk 3 biji yang bisa menghasilkan bundi-bundi rupiah kara-kara iki sak buruknya untuk sebelum ada ini semua sebelum aku punya rumah di tinggal di nanti keceplosan oke langsung ke pertanyaan pertama dari rahm understore A279 Mas tiga asal itu kondi saya asal aku lahirnya di kota Malang di muharto tepatnya kalau orangtuaku Bapak asli Madura Pamekasan tahun nggak tahu tahun berapa tahun lama itu hijrah ke Malang maksudnya itu merantau ke Malang Bapak merantau ke Malang nah kalau ibuku itu ibu kelahiran Malang aslinya orang wagir nah keturunannya eh Hindu-Hindu dan punya anak-anak saudara di Bali Oh makanya ini baliku ya tepat ibu ya dari ibu gitu guys Oh gitu soalnya aku sentakon kok Bali Bali nggak apa Bali Oh gitu loh langsung ke next question ya guys langsung Mas Jika ini umur berapa dan berapa bersaudara aku dua bersaudara aku anak pertama dan mempunyai adik cewek lah umur ya umurnya mau ke 24 mau jalan ke 24 hampir sih dekat-dekat ini 24 ya umur bu umur hanyalah sebuah angka umur hanyalah sebuah angka guys you kenawat kan wajahnya masih bocil bocil amit-amit wiki pertanyaan yang paling sering untuk yang selanjutnya dari rhm.aulia underscore bcrt ini opomatik balap jos karena dulu kan aku membalap kalau kalian yang follow aku baru kalian enggak bakal tahu dulu lah selesai gimana aku bergelut di dunia balap motor tepatnya di trackpad itu mulai tahun 2010 sampai berakhir di tahun 2019 kemarin jadi aku 9 tahun di dunia perbalapan motor mungkin kalau namaku di area Jawa Timur udah punya tahu buat anak motor ya kalau buat gimchayong gimchayong itu banyak yang tahu tapi kalau buat cewek-cewek yang gim-gim nggak pegang tahu jadi sebelum jadi selebgram dia itu juga sudah famous di kalangan Malang Surabaya Sidoarjo gitu-gitu aja sekarang kan jadi selebgram jadi sejawa timur kan kalian tahu sendiri iya kan langsung ke next question siapa ini kekunci guys hehehe nah oh iya Mas Dika kalau diajak liaran atau naikin sepeda orang lagi mau nggak kira-kira dari ragil tuner nggak mau satu karena berat badan udah nggak apa ini apa guys berat badanku dulu semasa jadi bala jadi pembalap itu 40 sampai 43 maksimal sekarang menjadi 5152 aduh hai ga oh bukan lagi ya guys ya tapi untuk balapan lagi nggak bisa berat badan waduh pengaruh banget guys kalian tahu kan untuk yang selanjutnya dari Andianir SK nama panjangnya Mas Dika siapa sih? namanya Tid Pandika oh iya gitu aja Tid Pandika banyak yang manggil Pandi banyak yang manggil Gika banyak yang manggil Andika kalau panggilan sehari-hari kadang Lernyet Lernyet untuk yang selanjutnya dari Selly Anuskor N18 samaan apa Mas Dika siapa yang bakal rapi sih? iya lah pasti aku 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 ngakoni dia pasti nunjukkan aku gerakku ya pasti ngakoni kleningku menikah umur di 30 tahun kleningku menikah di umur 30 tahun masih 6 tahun kemudian tunggu si Anu guys karena aku nggak malu kalau dianggap kok udah tua nggak nikah-nikah aku nggak malu tapi aku malu kalau dianggap udah tua kok belum sukses ikut oleh NB ini misalnya lah aku yang akan meneng itu guys langsung ke next version dari Christiana Melia 15 JBR kalau disuruh milih mending jadi youtuber atau selebgram Mas Dik sama-sama tapi lebih kalau dari segi royalti sih enak nyari duit di Youtube ya karena di Youtube buat konten terus habis itu ya udah upload hingga fee-nya masuk aja sendiri jadi dari jam tayang dari iklan kayak gitu kan di dunia selebgram kan kita kerja dari endorsement terus berkarya jadi tapi cepet fansnya di selebgram udah liat yaa senggo nang sampe koleksa ikiku ya dari instagramnya dia juga bukan instagram 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 oke instagram langsung ya ke pertanyaan yang selanjutnya pertanyaanmu ya milah underscore rohmah09 mas Dika sih joko lah hahaha kalau status Dika itu ya perjata tapi kalau lepas perjata terasa pesa oh shit oh shit man ayo 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 itu kalau boleh tau untuk kalian lihat kayaknya nang soko perisian kayaknya nang soko apa sampe saat ini sih keinget sama yang hahaha hahaha oke sudah terjauh ya guys hmm oke ini pertanyaan menghibur sih dari desi kalau kameramin tangannya itu kok maka kamera terus dari tadi iya lho iya lho wah engga oke engga jangan sampe berbicara mulut lo mengandung tajun hahaha hahaha pertanyaan selanjutnya dari desi ramadhan 12 tutup lawang ini tipe istri ini mas Dika Sengkoyokopo kalau fisik aku itu relatif ya aku enggak enggak pernah memandang wanita itu dari fisik hmm nomor satu akhlak hmm modalnya kayak gini pintar masa isong ngerumat buju anak isong ngerumat tapi zaman sekarang kan gini gue buju yang pintar masak isong ngerumat ya gue buju gue buju gue buju gue buju gue buju pintar HP atau ambil maca wakil tunggalin kok nyaui anak gak entos makan masak jangan tewel gak entos kayak apa kayak apa ya kan hmm sangat jelas dan rinci ya guys fisik itu karena kantik itu relatif akhlak nomor satu akhlak nomor satu akhlakul gharina akhlakul gharina akhlakul gharina oke next question dari Laila underscore mas Dika kesibukin selain endorse bikin konten apalagi selain bikin konten dan endorse apalagi ya gak ada sih paling ya baru bangun kerjain tanggung jawab sebagai profesor yang sekarang ngiklan kayak gitu selepas ngiklan yaudah main sama temen-temen main sama seseorang tidur yaudah gitu-gitu aja oh ini pertanyaan seru nih pasti nih dari Agata underscore Ananda mas Dika berapa isi ATM-nya isi ATM-nya yang mana ada tiga ada tiga guys you know tiga ada tiga kalau totalnya total keseluruhan his jadi gak ada di satu-satu ketuk keseluruhan satu M satu M trigger kan udah memang kaya dari dulunya hahaha kan aku sebelum jadi telegram udah kaya hahaha tau kan ya tau ya gila gak jadi kamu pun jawab iya 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 satu yang lebih sih sama mobil-mobilnya sama mobil-mobilnya eh tapi apalah arti sekuaharta karena semua itu titipan yang terpenting ibadah dan iman sebanyak-banyaknya harta yang menemanimu di masa dunia akan meninggalkanmu sayang cuma amalan dan ibadahmu that's right nice nice low profile low profile low profile low profile oke langsung ke next question dari Dewisa14 awal mula bikin konten Mama Lela terinspirasi dari apa? dari kehidupan di lingkungan tau gak kuah kaya sih gak bicara tau gak kuah kaya sih ragi tuh Aryan banyak dari eh sosial media rumah tangga berantakan di karenakan eh pokoknya banyak lah dari kehidupan sosial hmmm gitu oke oh ini ada pertanyaan yang sebenernya sudah terjawab dari konten yang sebelumnya juga ada dari Nayla.ofc masih kalau aku adik kakak kandung gak ambil akbar adik tiri adik tiri biar terjawab ya kalian ya nah gini loh guys aku kenal akbar tuh aku kenal akbar tuh dulu ya cuma seorang akbar potongan model koyok batok ngunu masih sekolah hitam dekil kayak gitu kurus terus kenal aku dia tuh dulu sering komen-komen komen-komen di instagram aku sering DM-DM kayak gitu terus akhirnya kita kenal aku kenal akbar dengan baik baik akbar kenal aku dengan baik akhirnya kenal dengan orang tuanya karena akbar umurnya jauh dibawah aku jadi orang tuanya menganggapnya aku sebagai kakak dan akbar sebagai adik orang tuanya pun menganggap aku sebagai anaknya sendiri jadi adik kakaknya dari situ ikul penjelasan nih loh saya yang tak sukai meskipun mau nge-rodo ng-game lah ya kan langsung untuk next question ya itu sudah terjawab jelas ya pastinya jangan tanya-tanya lagi dari liva underscore nikmah penghasilan mas dikasih satu bulan berapa satu bulan satu bulan berapa eh dos kan sampe titik 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 oh demi awkarin guys tak terhingga tak terhingga gak ketemu sampe anwe gak 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 mesti soalnya guys ada pasang surutnya gak gitu cukup lah kalo buat masang surut makan 2 hari satu kampung maksudnya guys ini pertanyaan gak ada otak ini yang selanjutnya dari underscore meles w05 mas dika taung comolira seminggu sekali mungkin seminggu sekali tapi dulu ya sekarang 3 kali jomblo dulu masih sering colin sekarang mau dicolin lah oke bosku siap aku kira menit gak seolah 30 kira seolah 30 oke oke udah mas 4 ikan aja kurang 2 lah 2 pertanyaan ya ini kok tanya tentang kehidupanmu kehidupanmu gak ada ujungnya kalau rencana ini udah dijawab kalau aku ya guys ya ini pesan penting aja kalau aku tuh kalau harta tuh gak bisa buat patokan kayak sukses satan gak kalau aku sih sukses itu lebih ke arah bahagia dari kecukupan gitu banyak orang punya harta tapi belum sukses setelah arti dia gak bahagia contohnya ya banyak banyak lah pokoknya yang story kata-kata tutang sender tutang sender langsung selanjutnya yang terus yang di sender masa bodoh mampus untuk pertanyaan selanjutnya dari Stabila Firda Mas Di gimana cara bersyukurnya sampaian atas pencapaiannya saat ini saya are bersyukur ku atas pencapaian saat ini ya ibadah lebih ditingkapkan lebih sering-sering berbagi ya berbagi kepada keluarga kepada orang yang lebih membutuhkan pokoknya ya lebih berbagi karena semua kan juga titipan mungkin titipanya aku sekarang lebih untuk pertanyaan yang terakhir ya ini dari Ohana underscore motivasi hidup menurut Mas Dekah yuk Mas Dekah motivasi hidup ya biar semangat lo sendok semangat ya aku yang sukses motivasi dalam hal gitu dalam segi pandang seperti itu kalau aku gini sih selagi kamu udah bisa berusaha kenapa enggak berusaha gitu toh semuanya itu enggak enggak akan sing moro-moro muncak gitu semua butuh proses tapi ayo dicoba dicoba objek-objek rebahan hape yang pacaran rebahan hape yang pacaran meteng bisik nangis karena rek saji kan lebih banyak hape yang pacaran ujim gim gim gimana habis miring enggak enggak paedai kenapa kamu enggak berusaha mencoba buka usaha-usaha yang ringan-ringan dengan modal yang sedikit-dikitnya dan motivasi itu satu jangan terlalu bersemangat menjadi pegawai jangan terlalu semangat menjadi pekerja semangatlah kamu menjadi pengusaha kecil apa usahanya kalau itu puncak kamu sendiri kamu menjadi jumlah jahat-jahat cilik-cilik usaha aku bose ngomong-ngomong nah kasarannya gitu karena aku enggak pernah kerja sama sekali mulai dia nanya aku enggak pernah kerja ikut orang sama sekali karena aku kalau diseneng uangku lor latihan tadi ini bangkok bosennya lor lati tambah gelut mending mending aku usaha dan dulu aku usaha jualan ini jalan itu manisan gitu sudah ya guys tak tambahin sedikit usaha itu enggak pandang umur ya meskipun aku mis umur menganggapin aku mis tua usaha telat gak ada kata telat dalam berusaha langsung berakhir terima kasih ini tuh kehidupanku ya semangat ini tuh pertanyaan kalian tuh hampir sama semua jadi yang terjawab biowis ini udah ya ini saat ini mau ada mahalit terima kasih sudah menonton keceng official jangan lupa di subscribe biar actionnya dianak hahaha oke thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati